Pemirsa guna memaksimalkan pelayanan air bersih untuk warga kota Jambi, PDAM Tirta Mayang Jambi kembali membangun instalasi pengolahan air atau IPA Orduri. Guna memaksimalkan pelayanan air bersih untuk warga kota Jambi, PDAM Tirta Mayang Jambi kembali membangun instalasi pengolahan air atau IPA Orduri. Adanya pembangunan ini didukung langsung oleh penjabat wali kota Jambi Sri Perwaningsi. Dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA Orduri 4, Perumda Tirta Mayang, Jumat 1 Desember 2023, bertempat di lokasi Kelurahan Aworkenali, Kecamatan Tlanepura. Menurut Direktur Utama Tirta Mayang, Dwi K. Arianta, pembangunan IPA ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dan memperluas cakupan pelayanan di Kecamatan Tlanepura dan Kecamatan Alam Barajo. Sementara itu, IPA Orduri 4 dibangun dengan konstruksi baja, berkapasitas 100 liter per detik, yang direncanakan akan beroperasi pada April 2024. IPA ini menambah kapasitas dari keseluruhan IPA yang ada di Orduri menjadi 300 liter per detik. Jadi, Alhamdulillah hari ini kita melakukan peletakan bantuan pertama pembangunan IPA Orduri 4 oleh penjabat wali kota Jambi. Kita berharap nanti sasaran yang kita tuju akan tercapai, yaitu bagaimana kita meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu melayani pelanggan yang ada di wilayah pelayanan Orduri, yaitu di Kecamatan Tlanepura dan Kecamatan Alam Barajo. Selain itu, kita juga berharap nanti dapat menambah jumlah pelanggan sebanyak 3.500 sambungan dengan terbangunnya IPA yang baru. Duike juga berharap ribuan sambungan rumah atau sekitar 75.000 jiwa akan menikmati pelayanan yang lebih baik. Potensi pelanggan diarta Mayang dapat bertambah sekitar 3.500 sambungan. Terima kasih.